Sunscreen itu kayak pelindung, jadi percuma kalian udah menutrisi kulit tapi nggak melindungi kulit Yap, emang sepenting itu Hey Biti, sekalian lagi bersama aku Cisti Di video kali ini aku lagi mau ngebahas salah satu topik yang lagi naik down akhir-akhir ini Yaitu tentang sunscreen Sebelumnya aku udah pernah bikin video tentang sunscreen Kalau kalian mau nonton kalian bisa lihat disini Aku taruh linknya disini atau disini Ya pokoknya disitu Anyway, a bit disclaimer, I'm not a dermatologist Jadi aku adalah seorang skincare enthusiast Jadi semua sumber informasi yang ada di video ini Aku cari dari sumber-sumber yang aku percaya Dan aku taruh linknya di description di bawah Jadi kalau kalian mau ngecek, kalian langsung cek aja description box Oh iya sebelum kita lanjut ke videonya Aku mau ngingitin ke kalian untuk follow Instagram aku Karena aku banyak banget nge-share sesuatu disana Kalau kalian mau keep in touch with me Dan tau informasi lainnya tentang skincare Kalian jangan lupa untuk follow Oke kita akan mulai dari apa itu sunscreen Jadi this is a very basic information Jadi basic skincare itu basically ada tiga Yang pertama itu cleanser Kedua moisturizer Dan yang ketiga itu sunscreen Nah tiga skincare ini tuh adalah Tiga basic skincare yang hendaknya kalian pakai Ketika kalian baru pemula dalam memakai skincare Atau kalian yang masih remaja Sunscreen ini fungsinya untuk melindungi kulit dari sinar ultraviolet Basically ada banyak banget SPF Tapi para ahli menyarankan untuk pakai SPF minimal 30 Sunscreen itu kayak pelindung Jadi percuma kalian udah menutrisi kulit Tapi gak melindungi kulit Yap emang sepenting itu Jadi ada dua jenis sunscreen Chemical dan physical Cara yang paling mudah untuk bedainnya adalah Dengan melihat kandungan UV filternya Aku gak akan bahas banyak tentang ini disini Tapi kalau kalian mau baca kandungannya Kalian bisa lihat disini Kalau kalian punya kulit sensitif Kalian harus hati-hati banget Kalau kalian mau pakai chemical sunscreen Karena chemical sunscreen ini Lebih beresiko mengiritasi kulit Dibandingkan physical sunscreen Makanya I personally Lebih menyarankan teman-teman Yang baru pemula Ataupun remaja Untuk pakai yang physical sunscreen Daripada yang chemical sunscreen Nah teman-teman tau sunblock? Jadi sunblock itu adalah Nama lain dari physical sunscreen Karena physical sunscreen ini Bisa menyebar dan menangkal 5-10% Sinar UV supaya dia gak tembus ke kulit Makanya dia disebutnya itu sunblock Tapi minusnya si physical sunscreen ini Biasanya dia menimbulkan white cast gitu Sedangkan si chemical sunscreen ini Dia teksturnya lebih ringan Nah terus apa sih bedanya UVA sama UVB? Gampangnya itu kayak gini UVA E Aging Jadi dia itu yang menimbulkan penuhan dini Sedangkan yang UVB Burn Jadi dia yang menimbulkan sunburn Atau kulit bisa menjadi menggelap Karena paparan sinar matahari Nah jadi ada beberapa tekstur sunscreen Yang aku tau Ada lotion Spray Dan juga powder Aku pribadi belum pernah nyobain yang powder Tapi aku udah pernah nyobain yang lotion sama spray Ketiganya ini memang punya plus minusnya masing-masing Tinggal disesuaikan aja sama kebutuhan yang kita perlukan Kalau aku biasanya itu pakai yang lotion Tapi untuk reapply Aku biasanya pakai yang spray Nah ini juga penting tentang reapply sunscreen Ini belum banyak yang ngebahas Tapi kayak Menurut aku ini tuh sebenernya penting juga Karena sebenernya reapply sunscreen itu sebenernya penting Apalagi kalau kita berkegiatan yang ada di luar rumah Yang lebih terpapar sinar matahari Tapi aku gak akan ngebahas Tentang kapan kita harus reapply sunscreen Karena ini bakal panjang banget Kalau misalnya dijelasin Let me know kalau kalian mau Aku bikin video tentang kapan kita harus reapply sunscreen Jadi ada beberapa cara untuk kita reapply sunscreen Yang pertama Pakai makeup yang sudah ada SPF-nya Nah ini juga jadi sering pertanyaan teman-teman Kayak kak kalau misalnya kita pakai makeup harus hapus makeupnya dulu No itu sebenernya gak perlu Kalian tinggal touch up aja Kalian tinggal reapply SPF-nya itu Menggunakan makeup yang udah ada SPF-nya Tapi ini sebenernya gak terlalu maksimal Aku gak nyaranin ini untuk dilakukan ketika kalian di luar rumah Jadi kalau ketika kalian ada bekerja di dalam ruangan aja Ini boleh diterapkan Karena FYI Kalau makeup kayak cuma SPF 15 Jadi menurut aku itu masih sangat kurang Tapi ingat ini ya Sebelum kalian reapply sunscreen Pastiin kalau muka kalian itu udah bebas dari minyak Caranya gimana Caranya kalian tinggal langsung aja pakai tisu Atau lebih bagus itu pakai kertas minyak Terus kalian tap-tap tuh ke wajah kalian Setelah udah kalian tap-tap Baru deh kalian reapply pakai makeup yang ada SPF-nya Cara yang paling aku saranin adalah Pakai sunscreen spray Ini kayak tidak bisa dibantah dengan apapun Menurut aku ini adalah cara yang paling efektif Untuk kita reapply sunscreen Karena praktis banget Kayak tinggal disemprot udah Apalagi buat temen-temen yang kayak wudu Kalau wudu kan kalau misalnya kalian pakai sunscreennya itu Nggak water resistant Jadi itu bakal hilang si sunscreennya Makanya penting banget untuk reapply sunscreen lagi Ketika kalian habis wudu Nah salah satu sunscreen spray Yang aku bisa rekomendasiin banget ke kalian Akhirnya aku menemukan produk lokal Sunscreen spray Yang emang bisa aku racunin ke temen-temen Karena aku emang secinta itu Sama produk ini Jadi itu Makaria sunscreen spray SPF-nya udah 30 Terus itu kandungannya Bagus-bagus banget Jadi ini tuh kandungannya Bukan cuma untuk melindungi kulit Dari sinar matahari Tapi juga ada kandungan-kandungan lain Yang aku cinta banget Jadi ini tuh ingredientsnya Bagus-bagus banget Yang pertama ada Sentella Asiatica Extra Kalau kalian udah follow aku lama Kalian pasti tau banget Kalau aku cinta banget Kalau ingredients skincare itu Ada Sentella Asiatica-nya Karena Sentella Asiatica ini Berfungsi sebagai anti-inflamasi Yang bagus dipakai ketika Kita punya jerawat Jadi bisa disimpulkan Kalau produk ini cocok Untuk acne prone Karena dia ada kandungan Sentella Asiatica-nya Yang bisa menenangkan kulit Dan meredakan kemerahan pada kulit Dan yang kedua Ada Jojoba Oil Yang berfungsi sebagai Tabir sutria alami Yang bisa juga Menyeimbangkan minyak pada wajah Jadi bisa disimpulkan juga Produk ini cocok Untuk kalian yang punya kulit berminyak Dan yang ketiga Ada Titanium Dioxide Sama Zinc Oxide Ini adalah Ingredient sunscreen Kecintaan aku Karena dia physical sunscreen Dan yang keempat Ada Aloe Vera Extract Ini fungsinya untuk Melembabkan kulit Jadi kalau kalian punya dry skin Ini cocok banget buat kalian Yang kelima Ini ada Licorice Extract Yang berfungsi sebagai Antioksidan Anti-inflamasi Melindungi kulit dari sinar UV Dan mengontrol minyak pada wajah Wow Aku pas tau Ini ingredients yang aku langsung kayak Fix Aku harus punya ini Karena emang Ingredientnya sebagus-bagus itu Yang bikin aku tambah cinta lagi Ini kan udah physical sunscreen Tapi dia gak menimbulkan White case gitu loh Nih aku tunjukin Cara pakenya Pertama kita kocok dulu Sunscreennya Supaya bahan-bahan yang ada Di dalamnya itu Bisa ngerata Dikeluarkannya Terus kayak tinggal Disemrotin aja Nih Kalian lihat Ini tuh gak ada White case-nya sama sekali Udah Kayak pake face mist aja gitu Terus aku biasanya Kalau misalnya udah Terus aku kayak tap-tap-tap gitu Supaya kayak lebih meresap Dan yang aku sukanya Ini tuh hasilnya Dewi Sebagai pecinta kulit glowing Aku sangat suka sama hasilnya Aku gak ngerti lagi Sama sunscreen ini Kayak Emang sebagus itu Gak ngerti Aku gak belum mendapatkan Kekurangan dari sunscreen ini Sejauh ini Aku tekankan sekali lagi Bahwa sunscreen ini Cocok untuk semua jenis kulit Bahkan kulit sensitif sekalipun Karena dia no alkohol No paraben No animal testing Dan pastinya Udah ada nomor BPOM-nya Harganya 129 ribu Kalau kalian mau beli Aku taruh linknya di bawah Sumpah ini worth it banget Sama sekali gak mahal Menurut aku Untuk kualitas yang emang sebagus itu Please kita harus viralkan sunscreen ini Supaya gak ada alasan orang Untuk gak pakai sunscreen Gak ada alasan orang Gak pakai sunscreen Karena takut beruntusan Gak ada orang alasan Gak pakai sunscreen Karena takut kulitnya Malah jadi lebih kusam So ya I think that's all from me Semoga informasi Yang aku sampaikan di video ini Bermanfaat buat teman-teman semua See you in the next video And have a good day beauties Bye 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 Bye